Saudara, warga di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mempunyai cara unik ketika mengikuti vaksinasi. Mereka mengenakan busana karnaval perayaan kemerdekaan 17 Agustus sebagai bentuk ekspresi dan untuk menggugah warga lainnya untuk segera mengikuti vaksinasi. Di tengah antrean ratusan warga yang hendak mengikuti vaksinasi COVID-19 di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ada dua warga yang menarik perhatian peserta vaksinasi lain dan para petugas. Bagaimana tidak, dua warga yang juga sebagai pekerja seni ini datang dengan mengenakan kostum karnaval 17 Agustus. Pakaiannya adalah kostum megah yang biasa dipakai saat karnaval kemerdekaan di Kabupaten Banyumas. Warga yang memakai kostum karnaval ini langsung mendatangi meja pendaftaran, melakukan screening hingga akhirnya dapat divaksinasi. Kedua warga ini datang dan ditemani oleh dua orang lainnya yang membawa kertas dengan tulisan semua akan vaksin pada waktunya dengan harapan warga dapat tergerak untuk segera mengikuti vaksinasi. Selain ingin menggugah warga aksi ini juga dilakukan sebagai bentuk ekspresi para pekerja seni yang geraknya terbatas akibat pandemi COVID-19. Di pegiat karnaval, kita setiap tahun mengikuti ekstrafagansa Banyumas, bahkan sampai ke luar kota. Karena ada pandemi ini, sekitar dua tahun kami tidak bisa berekspresi menggunakan kostum karnaval. Nah, dengan adanya momen vaksin masal ini, saya ingin mengekspresikan diri gitu kan. Memakai kostum karnaval lagi dengan harapan, setelah vaksin semuanya masyarakat ikut vaksin, Indonesia kembali normal, kita bisa ngadain karnaval lagi seperti ini. Vaksinasi COVID-19 yang dikelar kali ini merupakan kerjasama antara Polresta Banyumas dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banyumas. Vaksinasi memprioritaskan para serikat pekerja, termasuk pekerja seni dan pengendara ojek daring yang mencapai 800 orang. Terima kasih telah menonton!